Kitsudong Oke Jadi bakal ada pertanyaan Oke Aduh Pertanyaannya Berarti ini bentar Pertanyaanku ini gelasnya mana Masa gue kayak Oke guys Jadi pertama Pertanyaan dari Gox Siapa artis yang paling mengejutkan Yang pernah DM kamu Masa gue harus jawab sih Harus cowok dong berarti Hape Hape Iya bisa Gue bisa denger lo Aduh gue bingung Coba kita liat Instagram kita Eh coba gue liat Instagram gue Yang ngedm siapa aja Ini kalo diliat dari DM gue Artis ya Yang lagi suka DM gue ya Anjing Gue gak enak soalnya kalo artis Gak apa-apa Gak banyak sih artis yang genit sama gue tuh Gak banyak kok artis yang genit sama gue Pengusaha banyak Aku susah nyarinya dong sayang Kalo misalnya kayak gitu Hmm yaudah Gue jawab dulu kali satu ya Sebenernya tuh ini Eh baru di refresh Ini udah pada ada yang DM Anjir Gue liat gak ada verified Verified gitu Ah kenapa sih ini gak mau fokus Nih ada beberapa yang verified Verified gitu Ya oke Gue bacain ya DMnya ada siapa-siapa aja nih disini Ini ada Dokter Tompi Terus abis itu ada Gading Ada Ranggas Laksmana Dia kayak anak hits gaul Jakarta gitu Terus ada Rizky Febian Makna cinta tuh ada si Rizky Febian Terus Ini kenapa banyak buat orang ngedm gue dah Ya itu sih guys paling Terus Tengku Rizky Kiki Koboy Junior Terus Adisti Zara Zara Terus Abis itu siapa ini Sean Sean Gelile Dia emang temen aku Terus Udah Jeremy Thomas Karena dia bapaknya temen aku Bapaknya Matthew Sama bapaknya Valerie Terus Matthew Terus Keanu AGL Terus Zach Lee Karena dia kakaknya mantan aku Terus Eh keceplosan Lanjut 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 yuk 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 Aduh Oke guys Jadi ini Pertanyaan yang kedua Emang anjing-anjing pertanyaannya Kiss, marry, kill Oke Ini ada siapa aja sih disini Pertama ini ada Rizky Febian Kedua ada Uus Ketiga ada Gading Gue yang ngerti kenapa orang-orang yang ada disini Tapi Dari semuanya yang Mau gue Bunuh Itu kayaknya Gading Kenapa gue mau bunuh Gading Soalnya Dia udah tua Terus Dia terlalu tua Jadi tidak masuk kriteria gue Yang kedua Dia duda Gue mau nya Yang Lajang Eh kok lajang apa sih Perjaka Eh gak perjaka Apa Single Eh single dan belum pernah kawin Apa sih Kalau cewek kan Gadis Kalau cowok Bujang Gue mau nya bujang Gue gak mau duda Nah jadi dia gue kill Maaf ya Gading gue kill Terus Untuk kiss Mungkin gue akan pilih Rizky Febian Kenapa gue pilih Rizky Febian Karena Gak tau Pilih dia aja Ciuman doang kan Yalah ciuman doang Yaudah lah Soalnya Di video klip Ada cium pipi Kalau gak salah Jadi kayak yaudah Udah biasa juga Terus Kalau Mary Kayak gue bakal pilih Uus Kenapa gue pilih Uus Karena Gue tuh sering banget ngeliat Relationship dia Sama Istrinya Si bunda Bunda Kartika Itu kayak marriage life nya Itu fun banget Padahal mereka udah punya anak Tapi mereka tuh Bener-bener Apa ya Masih kayak anak tongkrongan banget Masih asik banget Segala macem Terus kayak romantis banget Terus kadang suka agak-agak Bar-bar gitu Gaya pernikahannya Kocak banget Jadi kayak gue ador mereka banget Dan gue pengen banget Kalau misalnya nanti nikah Hubungannya gak kaku Jadi kayak masih bisa kayak Ngomong-ngomong apa Segala macem Lu ngerti kan maksud gue Uus kan sering update-update Yang begitu Itu kayak Goals menurut gue Next Aduh Apaan sih nih pertanyaan Siapa mantan terindahnya Siapa mantan terindahku Siapa mantan terindahku Siapa Gue tuh sebenernya Sama mantan Jarang berhubungan baik Loh guys Gue tuh jarang banget Berhubungan baik Sama mantan Satu-satunya Mantan yang berhubungan baik Sama gue tuh Cuman yang terakhir Si Hubungannya udah kayak Best friend aja Udah kayak KKAD Jadi ya mungkin itu Salah satunya Karena menurut gue Yang lain Mantan gue tuh gak jelas Jadi kayak gue selalu musuhan Terus Abis Yeay Sub indo by broth3rmax